Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Indonesia dalam cengkeraman Taipan Masih berdaulat ke Indonesia, sementara sektor perekonomian nasional, lahan, tanah, hutan, perkebunan, pertambangan dalam cengkeraman kuasa 0,2% minoritas Dengan beternak penguasa, aset kekayaan alam Indonesia berada dalam penguasaan penuh dan eksploitasi para Taipan Akibat kerakusan Taipan berkong-kali-kong dengan penguasa, selain sangat merugikan hajat hidup rakyat banyak Juga telah menimbulkan kerusakan para ekosistem dan merongrong kedaulatan NKRI Prediksi ilmuwan pemanasan global menjadi penyebab bencana cuaca ekstrim di seluruh dunia Salah satu dampaknya, kenaikan suhu bumi sebesar 1,1 derajat Celcius akibat pembakaran bahan bakar fosil Salah satunya, industri pembangkit listrik bahan bakarnya juga masih menggunakan batu bara Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola cuaca di seluruh dunia Akibatnya, semakin sering terjadi gelombang panas dan kekeringan, dalam waktu yang panjang akan memicu kebakaran hutan dengan area yang sangat luas Hutan di Sumatera, Kalimantan sampai Papua terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi Berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif Aktivitas industri ekstraktif mengeksploitasi alam bukan hanya berdampak menyusutnya hutan yang berfungsi untuk menyerap emisi karbon dioksida Sekaligus ikut memperparah laju pemanasan global dan mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat ada Dari penelusuran walhi tahun 2013 hingga 2019, didapatkan data cukup mencengangkan penguasaan lahan sawit di Indonesia dikendalikan oleh 25 orang Taipan saja Total, luasan hutan dikuasai oleh konglomeran sawit sebesar 12,3 juta hektare Padahal di Indonesia terdapat 50-70 juta masyarakat adat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan Ketika hutan dirusak dan dikuasai oleh korporasi, selain memperparah laju pemanasan global, konflik agraria bakal meningkat Pemerintah seharusnya menghargai hak-hak masyarakat adat dan melindunginya dari kriminalisasi korporasi bukan malah memberikan karpet merah pada kapitalisme Tidak kalah mengkhawatirkan selama pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam 20 tahun terakhir terjadi deforestasi di Papua seluas 663.443 hektare 71% diantaranya terjadi sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2019 Penyumbang deforestasi terbanyak adalah untuk pembukaan perkebunan sawit seluas 339.247 hektare Dari hasil penelusuran hanya 194.000 hektare ditanami sawit, selebihnya dalam kondisi yang rusak Dampak pengalian fungsi hutan menjadi wilayah industri ekstraktif, baik itu perkebunan, properti, pertainian, kehutanan, tambang, infrastruktur, dan kelautan Syarat dengan beragam masalah Dari laporan Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Sepanjang tahun 2018 telah terjadi 410 konflik agraria dengan luas wilayah konflik 807.177 hektare Dengan melibatkan 87.568 KK Dengan kerusakan hutan seluas itu, tidak mengherankan jika sepanjang tahun 2020 BNPB mencatatkan terdapat 2.925 kejadian bencana alam di Indonesia Mulai dari banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta gelombang panas Praktik ekosida atau pemusnahan lingkungan yang mengabaikan tata ruang dan lingkungan hidup menjadi sebuah fakta praktik buruk segelintir korporasi Yang menguasai jutaan hektare lahan, terbukti memperparah intensitas bencana di Indonesia Jumlah korban jiwa pun naik hampir 3 kali lipat Yakni pada periode 2017 hingga 2018 hingga telah terjadi peningkatan sejumlah korban bencana Sebelumnya 3,49 juta orang menjadi 9,88 juta orang Data ini seharusnya menjadi sebuah tamparan keras bagi pemerintah untuk mengkaji ulang arah kebijakan meyak Karena baru-baru ini aturan yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR justru menguntungkan segelintir pengusaha dan korporasi ekstraktif Dengan mengadaikan nasib jutaan masyarakat Amin Rais juga menyebut 74 persen lahan di Indonesia dikuasai kelompok tertentu Data itu diperoleh dari Komnas HAM, Ombudsman, Indonesia Corruption Watch, hingga lembaga-lembaga lain khusus membidangi masalah agraria Komnas HAM dan juga Ombudsman RI menyampaikan hal senada 35 juta hektare tanah dikuasai beberapa orang lewat konsesi yang didapat sejak zaman Presiden Soeharto dan dilanjutkan secara turun temurun Ada empat pengusaha di Indonesia yang kekayaannya hampir sama dengan kekayaan setengah penduduk Indonesia Dan segelintir kelompok itulah yang menguasai tanah yang sangat luas Sinar mas saja menguasai lahan 5 juta hektare Karena itu pemerintah harus mengambil langkah merampas kembali tanah Yang dikuasai konglomerasi untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin Selain bisnis perkebunan dan pertambangan, para taipan juga bergerak di bidang properti Pengalingan lahan tidak sesuai peruntukan juga menjadi sumber kerusakan lingkungan dan bencana alam Seperti pembangunan dan perluasan perumahan indah kapuk dan proyek pereklamasi di Pantura, Jakarta Hutan mangrove yang berfungsi sebagai resapan air telah dibangun perumahan mewah Pembangunan perumahan mewah ini selain sumber kerusakan lingkungan Juga rawan menjadi masalah sosial dan ancaman bagi kedaulatan NKRI Contoh lain dalam kasus PT Central City yang hanya berpetal surat sakti SHGB Meski tidak pernah menguasai langsung fisik tanah Dengan seenaknya menggusur penggarap yang sudah lama menguasai dan memanfaatkan lahan Padahal konspirasi antara taipan dan pejabat telah ditelanjangi oleh KPK Dengan menangkap dan menahan owner dari bukti jonggol asri Dan PT Central City Kui Chayadi Kumala alias Sweet Tank Dimana tersangkaan kasus pemberian swap sebesar 4,5 miliar rupiah kepada Bupati Bogor Rahmat Yassin Dalam perkara dugaan korupsi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Kabupaten Bogor Ironisnya ex-komisioner KPK Basaria Panjaitan malah menjadi komisaris perusahaan Begitu mengerikan dramaturgi dari hukum yang dipertontonkan di negeri ini Belum lagi konsumen atau masyarakat yang dirugikan akibat korban penipuan perusahaan properti Seperti testimoni dari saudara Hamden Nugroho yang mengisahkan ibunya Dan konsumen lain yang sudah hampir melunasi pembayaran rumah kepada PT Bukit Sentul Yang dimiliki oleh Taipan Jem Chayadi Kemudian dengan cara licik Tidak kalah mirisnya bebinsai melindungi masyarakat selaku pemeriksa atas tanah Dari aksi penggusuran PT Citralen diintimidasi oleh Satuan BRIMOB dan dipanggil oleh Polda Surut Sebagaimana dari Surat Terbuka, Inspektur Komando Daerah Militer 13, dan Merdeka Perikjen TNI Junior Tumilar ke Kapolri Inilah puncak gunung es dari persoalan tanah di Indonesia Betapa para Taipan secara terang-terangan merampok tanah rakyat dan lahan negara Menyalahgunakan fungsi tata ruang sehingga memakan korban rakyat dan kepentingan negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!